Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube saya Cucu Evi Lusiani video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum pilot plan dimana untuk praktikum ini saya nanti akan menjelaskan 2 materi yaitu tentang leaching dan juga yang kedua adalah falling film evaporator namun video kali ini akan lebih difokuskan untuk membahas leaching kita langsung saja ke pengertian dan apa itu leaching leaching atau biasa disebut sebagai solid liquid extraction definisinya adalah proses pemisahan zat terlarut atau solut disini saya simbolkan dengan C yang ada di dalam padatan atau solid yang saya simbolkan dengan A oleh pelarut yang saya simbolkan dengan B ini penting dalam memahami zat terlarut atau solut padatan atau solid dan pelarut atau solven jadi misalkan saya memiliki liquid yang ada di dalam tangki ini liquid disini berarti sebagai pelarutnya pelarut berarti nama lainnya adalah solven dimana simbolnya saya beri simbol B kemudian ke dalam pelarut ini saya berikan bahan padat atau yang disebut dengan padatan atau solid dengan simbol A kemudian apa yang ingin diambil dari A ini yang akan diambil dari A ini adalah zat terlarut yang ada di dalam A jadi zat terlarut yang ada di dalam padatan A akan saya ambil dimana zat terlarut tersebut saya beri simbol C zat terlarut itu nama lainnya adalah solut jadi nanti prinsipnya untuk leaching itu ada tiga komponen yang harus benar-benar dipahami pelarut berarti itu adalah solven kemudian zat terlarut yang akan kita ambil yang akan kita ekstrak itu adalah zat terlarutnya atau solut kemudian akan diambil dari padatan padatannya itu disebut dengan solid biasanya untuk leaching ini banyak sekali kita lakukan di kehidupan sehari-hari misalkan kita menyeduh teh teh celup teh celup ataupun teh yang langsung dalam butiran seperti itu intinya kita ingin mengambil zat teh itu yang ada di dalam padatan teh itu untuk kita ambil sarinya ya kan nah ekstraknya itu biasanya nanti akan keluar dan akan bercampur dengan pelarutnya maka dari itu pelarutnya disini nanti akan tercampur oleh ekstrak atau zat terlarut yang ada di dalam A ini padatan ini sehingga nantinya akan kita peroleh teh yang akan bisa langsung siap kita minum seperti itu atau kalau contoh dalam praktikum biasanya praktikum ekstraksi yang menggunakan soklet nah disitu kan biasanya ada bahan padatan yang digantung kemudian ada pelarut yang dilewatkan itu adalah contoh dari proses leaching jadi pasti ada padatan atau solid kemudian pasti ada solvent jadi disini solvent atau pelarut yang berupa liquid biasanya kemudian akan tujuannya adalah untuk mengambil zat C ini zat terlarutnya ini untuk nantinya larut di dalam solvent atau B ya sehingga tujuan dari proses leaching itu adalah mengambil atau mengekstraksi zat terlarut yaitu C dari dalam padatan padatannya siapa? A dengan bantuan solvent solventnya atau pelarutnya disini simbolnya adalah B ya tujuan utamanya adalah itu untuk proses leaching dengan prinsipnya prinsip dari proses leaching ini adalah memisahkan memisahkan zat terlarut yaitu C ya terhadap solvent berdasarkan kelarutan atau solubility atau solubilitas jadi disini prinsipnya berdasarkan kelarutan zat C terhadap B ingat C itu adalah zat terlarut atau solut B itu adalah solvent nah prinsip dari proses leaching ini harus benar-benar diperhatikan karena nanti akan berpengaruh konsep ini akan kita gunakan ketika menggunakan praktikum secara langsung untuk proses leaching jadi kita bisa harus bisa mengidentifikasi ketika praktikum mana yang merupakan zat A zat B dan zat C dan bagaimana proses mengambilnya mengekstraknya itu itu yang perlu dipahami oke setelah kita memahami proses dari leaching ini kita akan membahas tentang tujuan dari praktikum untuk leaching itu sendiri tujuan dari praktikum leaching itu adalah yang pertama mengerti dan memahami proses leaching mengerti dan memahami proses leaching disini berdasarkan tadi definisi tujuan dan prinsip dari leaching itu sendiri kemudian tipe alat tipe alat yang akan digunakan nanti di dalam praktikum setelah itu prinsip kerja alatnya prinsip kerja alat mulai dari alur prosesnya kemudian nanti di dalam alat tersebut bagaimana cara kerjanya itu yang harus dipahami sehingga nanti tujuan dari praktikum itu kalian bisa mengerti proses leaching ini seperti apa dan yang kalian lakukan nantinya untuk di praktikum pilot plan menggunakan alat leaching dengan tipe yang seperti apa dan kalian harus bisa menjelaskan bagaimana prinsip kerja serta cara kerja dari alat tersebut itu adalah tujuan yang pertama kemudian tujuan yang kedua untuk praktikum leaching ini adalah mampu mengoperasikan peralatan leaching dengan benar dan aman jadi kalian tidak hanya diharapkan hanya bisa mengoperasikan peralatan leaching tetapi kalian harus bisa mengoperasikan peralatan leaching dengan benar dan aman jadi semua proses prosedur keselamatan kerjanya harus benar-benar dipatuhi disini untuk tujuan yang kedua mungkin karena adanya pandemi seperti ini mungkin bisa pilihan pertama kalian nanti akan kembali ke lab untuk benar-benar melakukan dan mengoperasikan peralatan leaching secara nyata atau mungkin kalau misalkan pandemi masih belum bisa dikendalikan dan kita belum bisa melakukan praktikum secara langsung mungkin nanti akan ada metode lain yang akan kami usahakan dari tim teaching akan benar-benar mengusahakan setidaknya kalian benar-benar bisa mengerti bagaimana cara kerja dan pengoperasian untuk peralatan leaching yang secara aman dan benar itu seperti apa ini kondisional kita melihat keadaan kedepannya seperti apa seperti itu ya biasanya untuk pengoperasian dari peralatan leaching itu terdiri dari beberapa tahap yang pertama mulai dari tahap persiapan mulai persiapannya itu dari sistem keamanannya safety seperti apa kemudian pengisian umpan pengkondisian dari peralatannya umpannya di sini bisa dalam bahan padatannya bahan padatan atau solid A di sini kemudian pelarutnya solvent yang akan digunakan itu apa setelah itu kita bisa start up setelah start up running runningnya itu ya proses leaching itu sendiri kemudian menganalisis sampel dan terakhir adalah shutdown kalian mengoperasikan ini semua untuk praktikum harus secara benar dan aman ya ini untuk tahap yang kedua untuk tujuan praktikum yang kedua nanti akan disesuaikan dengan keadaan oke kemudian untuk tujuan praktikum yang ketiga disini diharapkan kalian mampu menghitung efisiensi tahap efisiensi stage efisiensi setiap siklus dan yield dari proses leaching untuk bahan padat yang ditentukan yang akan diekstraksi itu bahan padat apa seperti itu ya kemudian yang keempat adalah mampu menghitung kebutuhan steam karena disini nanti pemanasnya pemanas untuk pelarutnya itu adalah menggunakan steam maka kalian harus menghitung berapa banyak kebutuhan steam untuk satu siklus dua siklus sampai siklus terakhir dan jumlah panas yang dipakai selain kebutuhan steam dan juga jumlah panas yang dipakai itu seberapa besar itu harus dihitung nantinya ini ada di data perhitungan kalian oke itu adalah tujuan dari praktikum leaching kemudian kita masuk ke dalam proses praktikum leaching itu sendiri kita mulai dari bahan biasanya bahan yang digunakan itu adalah etanol teknis sebagai pelarutnya kemudian ada bahan padat biasanya kalau yang tahun kemarin itu menggunakan biji kemiri jadi kita ada biji kemiri sebagai bahan padatnya atau solidnya kemudian pelarutnya menggunakan pelarut etanol jadi disini solventnya adalah etanol sehingga yang akan diambil zat terlarutnya itu adalah minyak kemiri jadi kita ingin mengambil minyak kemiri dari biji kemiri menggunakan pelarut etanol jadi perhatikan disini kita ingin kalau misalkan memang bahannya adalah etanol dan biji kemiri tujuannya adalah kita ingin mengambil minyak kemiri dari dalam biji kemiri dengan menggunakan pelarut etanol berarti kalau seperti itu bahan A nya itu siapa? A tadi itu adalah solid solidnya itu adalah biji kemiri jadi bahan A atau solidnya itu adalah biji kemiri kemudian bahan B nya itu siapa? bahan B adalah solvent solvent atau pelarut pelarutnya berarti etanol teknis ini sebagai bahan B kemudian bahan C nya itu apa? bahan C adalah zat terlarut zat terlarut zat terlarut yang ada di dalam padatan apa tadi yang akan diambil? minyak kemiri jadi minyak kemiri itu adalah sebagai bahan C atau kita sebut juga sebagai zat terlarut atau bisa juga disebut sebagai solut itu itu adalah bahan yang biasanya digunakan untuk praktikum leaching kemudian pembagian komponennya tadi A, B, dan C nya harus benar-benar diperhatikan kemudian disini alat leaching biasanya terdiri dari seperti ini prinsipnya atau proses alur prosesnya disini nanti akan ada bahan padat yang akan kalian gunakan jadi bahan padatnya kalian masukkan ke dalam T2 ini kemudian pelarutnya pelarutnya kalian masukkan ke dalam T1 jadi T1 disini adalah tangki pelarut diisi sesuai dengan ketentuan variabelnya kalau yang kemarin biasanya 25 liter nanti ada perubahan atau tidak tergantung dari kondisi ketika praktikum ya kemudian untuk T2 disini adalah bahan padatnya bahan padatnya kalau tahun kemarin digunakan itu 1,5 kg ya 1,5 kg biji kemiri tetapi kalau untuk saat ini mungkin nanti ketika praktikum ada perubahan itu nanti menyesuaikan untuk jumlah maupun jenis bahannya seperti itu ya kemudian T2 disini adalah solid T1 adalah solvent nanti solvent ini pada saat praktikum pada saat proses leaching solvent disini akan dipanaskan dipanaskan oleh steam steam yang asalnya dari V3 ini kemudian disini dipanaskan menggunakan reboiler kemudian panas tersebut nanti akan digunakan untuk memanaskan si pelarutnya efeknya ketika ada pemanasan seperti itu etanol di sini atau pelarut yang ada di sini akan menguap setelah melewati titik didihnya dia akan menguap kemudian uap tersebut akan naik ke atas dan akan memasuki alat W2 atau kondensor dimana di dalam kondensor di sini berarti fungsinya untuk mengkondensasikan uap yang tadinya dalam bentuk vapor akan dikondensasikan menjadi liquid yang nantinya liquid tersebut akan masuk menuju ke T2 sehingga nanti di T2 ini bahan padatnya akan dibasahi oleh liquid yang berasal dari kondensor liquidnya siapa? liquid dari uap pelarut jadi liquid yang berasal dari uap pelarut tadi akan masuk ke dalam T2 sehingga nantinya akan kontak langsung dengan bahan padatnya sampai pada batas tertentu bahan padat itu terbasahi dan kemudian dianggap satu siklus selesai setelah pelarutnya di sini mencapai batas tertentu tadi itu nantinya akan dianggap sebagai satu siklus setelah satu siklus itu kalian harus melakukan sampling 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 di sini untuk sampel ekstrak jadi di sini kan pelarutnya sudah berkontak dengan bahan padat sehingga harapannya zat pelarutnya C minyak kemirinya tadi sudah bisa diambil meskipun belum sempurna tetapi sudah ada zat C yang keluar menuju ke pelarutnya sehingga makanya di sini perlu dilakukan sampling sampling kalian mengambil untuk mengukur sejumlah volume tertentu kemudian nantinya sejumlah volume tertentu itu kalian gunakan untuk menghitung rho atau densitas dari ekstrak ekstraknya siapa? minyak kemiri kalau di sini menggunakan biji kemiri dan etanol kemudian selain sampling di sini ketika satu siklus selesai itu kita juga harus melakukan sampling di kondensat sampling di kondensat di sini yang kalian ukur itu adalah laju alir dari kondensat dan juga suhu dari kondensat oke jadi kondensat di sini berasal dari steam steam yang sudah terkondensasi di sini nanti akan mengalami proses perubahan yang menjadi liquid sehingga nanti liquidnya itu disebut sebagai kondensat kondensatnya nanti kalian ukur laju alirnya kemudian suhu kondensatnya nah itu kalau sudah selesai proses sampling itu kemudian bahan yang ada di dalam T2 di sini kan masih padatan dan liquid liquid dari etanol tadi setelah itu liquid yang ada di dalam etanol sorry liquid etanol yang ada di dalam T2 ini kalian kembalikan lagi dengan membuka salah satu valve nanti di sini kalian kembalikan untuk dimasukkan lagi ke dalam tangki pelarut sehingga di sini nanti akan kosong hanya ada bahan padatnya saja tidak ada liquid pelarut untuk apa untuk nantinya kita mulai siklus kedua jadi di sini pelarut etanolnya sudah tidak murni etanol teknis saja tetapi sudah bercampur dengan etanol yang sudah berhasil mengambil sedikit ekstrak di siklus pertama sehingga nanti ini akan dipanaskan lagi oleh steam kemudian uap etanol yang sudah bercampur dengan sedikit ekstrak tadi yang di siklus pertama akan menguap sehingga nantinya membentuk vapor uap dari etanol itu akan terkondensasi di dalam kondensor ini akan membentuk fase liquid fase liquidnya itu nanti akan masuk ke dalam T2 lagi sampai batas tertentu lagi itu dihitung sebagai siklus kedua ya di siklus kedua kalau sudah mencapai batas itu kita ambil sampling lagi sampling di ekstrak disini sampel ekstrak kalian ambil volume tertentu kemudian ukur row ekstrak atau densitas dari ekstrak kemudian di kondensat nya juga sama kalian ukur laju alir dan juga suhu kondensat itu sebagai siklus kedua kemudian kalau sudah nanti kalian lakukan lanjutkan untuk siklus ketiga 4 5 dan seterusnya sesuai dengan variable yang diberikan ketika praktikum jadi nanti setelah siklus kedua liquid yang ada di dalam T2 ini dikembalikan lagi ke tangki pelarut sehingga disini tangki pelarutnya sudah akan bercampur lagi dengan liquid yang sudah berhasil terekstrak lagi untuk yang siklus kedua begitu seterusnya sampai siklus terakhir sesuai dengan variable yang diberikan ya itu adalah prosesnya untuk leaching yang biasanya digunakan di lab pilot plan kemudian disini perlu kalian perhatikan bahwa di dalam praktikum leaching itu biasanya kalian perlu melakukan kode alat mengidentifikasi jadi mengidentifikasi kode alat yang ada di dalam praktikum ini mulai dari W2 V2 V1 H1 T2 semuanya kalian identifikasi kode alatnya apa saja dan berikan nama alatnya kemudian setelah berikan nama alat fungsinya itu untuk apa fungsi dari tiap alatnya itu untuk apa misal ini W2 adalah kondensor fungsinya dari kondensor itu untuk apa itu harus dijelaskan disini di fungsi kerja alat setelah itu kasih keterangan keterangannya apa keterangannya itu biasanya seperti tipe sistem pembacaan ataupun konfigurasi misal contohnya untuk di alat utama misalkan HE HE yang di W2 ini keterangannya yang bisa kalian berikan itu adalah tipenya tipe HE yang digunakan itu seperti apa disitu kemudian misal lagi valve seperti V1 V2 yang kalian kasih keterangan itu adalah valve-nya harus dalam kondisi buka atau tutup itu dikasih keterangan kemudian indikator indikatornya apakah disini menggunakan indikator suhu ataupun tekanan pembacaan untuk suhu pembacaan untuk tekanannya itu secara manual atau memang ada panel kontrolnya itu harus dikasih keterangan seperti itu jadi kalian harus mengidentifikasi kode alatnya nama alat fungsi kerja alat dan keterangan seperti itu setelah itu berdasarkan sampling yang kalian lakukan kalian harus mengidentifikasi juga kira-kira alat tambahan yang perlu saya sediakan dalam praktikum ini itu apa saja disini biasanya alatnya yang alat glassware misal untuk saya melakukan sampling ekstrak dengan mengambil volume tertentu misal saat praktikum disuruh ambillah volume untuk ekstrak itu adalah sebanyak 10 ml berarti kalian harus mengambil sampling disini sebanyak 10 ml bagaimana saya tahu cara mengetahui bahwa liquid yang saya ambil itu adalah 10 ml berarti saya butuh alat apa itu harus di list apa saja alat yang perlu kalian sediakan misal kayak tadi untuk mengukur volume berarti kita butuh salah satu contohnya adalah gelas ukur yang bisa mengukur untuk 10 ml tadi kemudian seperti pengukuran densitas ketika densitas biasanya yang diperlukan alat apa pignometer kemudian laju alir laju alir disini mengukur laju alir laju alir itu kan satuannya volume per waktu berarti yang kalian perlukan adalah alat untuk mengukur volume dan alat untuk mengukur waktu itu kalian list kemudian suhu suhu kondensat berarti kita perlu alat untuk mengukur suhu jadi kalian harus mengetahui alat apa saja nanti yang akan kalian butuhkan dan harus kalian sediakan agar nanti ketika proses leaching kalian tinggal menggunakan alat yang sudah kalian sediakan tadi jangan sampai masih bingung dengan alat yang akan kalian gunakan oke kemudian hal yang perlu diperhatikan juga di dalam alat leaching ini melibatkan dua HE ada HE HE di sini adalah heat exchanger heat exchanger berarti exchange di sini artinya pertukaran heat berarti panas berarti pertukaran panas exchanger berarti penukar panas jadi alat penukar panas yang digunakan di dalam leaching proses leaching ini di dalam lab pilot pan itu ada dua yaitu W2 dan W1 nah tugas kalian nantinya harus mengidentifikasi karena di situ untuk HE pasti akan ada pertukaran panas dari dua fluida yaitu fluida panas dan fluida dingin kalian harus mengetahui pengertiannya dulu pengertian dari fluida panas fluida dingin kemudian panas yang terlibat untuk proses pertukaran panas itu pasti ada panas latin dan panas sensibel kalian harus mengetahui dulu dan harus bisa menjelaskan apa itu fluida panas apa itu fluida dingin dan apa itu panas latin serta panas sensibel kemudian kalian identifikasi untuk alat TUE 2 siapa yang bertindak sebagai fluida dingin siapa yang bertindak sebagai fluida panas kemudian panas yang terlibat yaitu panas latin itu siapa kemudian apakah ada panas sensibel atau mungkin panas latin dan panas sensibel itu kalian harus bisa mengidentifikasi panas latin adalah panas dan fluida panas fluida dingin panas sensibel ini semuanya banyak dibahas di mata kuliah secara teori itu di termodinamika itu banyak sekali dibahas untuk fluida panas fluida dingin panas latin panas sensibel fluida panas disebut panas berarti karena dia akan memiliki panas yang nantinya panas tersebut bisa disalurkan untuk diserap oleh fluida dingin jadi disini fluida dingin yang menyerap panas sedangkan untuk fluida panas berarti yang melepas panas kemudian panas latin itu adalah panas yang dihasilkan karena adanya perubahan fase kalau untuk panas latin sedangkan untuk panas sensibel disini panas yang dihasilkan karena adanya perubahan suhu jadi kalau latin disini karena perubahan fase kalau sensibel itu adalah perubahan suhu nah ketika kalian nanti menggunakan W2 dan W1 kalian harus bisa mengidentifikasi siapa yang fluida panas fluida dingin dan panas yang terlibat panas latin atau panas sensibel ini harus benar-benar dipahami nanti ketika tes awal ataupun tes akhir akan saya benar-benar tanyakan konsep untuk HE disini ya tentang vida panas vida dingin panas latin dan panas sensibel oke ya kemudian yang perlu diperhatikan juga dalam membuat atau menyusun data pengamatan yang perlu kalian lihat adalah masa padatan awal ya masa padatan berarti masa solid ya masa solid awal masa solid akhir kalian timbang itu berapa kemudian tekanan steam ya kemudian volume dari etanol disini tergantung ya kalau memang pelarutnya menggunakan etanol berarti volume dari etanol disini maksudnya volume dari pelarut dan densitas dari pelarut sesuai dengan pelarut yang kalian gunakan biasanya etanol tapi belum tentu juga seperti itu ya yang jelas disini adalah volume dari pelarut dan densitas dari pelarut kemudian tabel data pengamatannya yang perlu kalian susun adalah seperti ini ini adalah siklus keberapa 1,2,3 sampai terakhir kemudian waktu jadi untuk satu siklus itu membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam atau berapa detik tergantung kalian menggunakan satuannya ya harus semuanya menggunakan satuan dan harus kalian cantumkan kalau tidak ada satuan nanti nilainya akan saya kurangi karena apa beda satuan pasti akan berbeda nilai kalian sudah diajarkan untuk konversi ya konversi nilai konversi satuan dari satuan satuan yang satu ke satuan yang lain itu nilainya akan berbeda makanya penggunaan satuan harus benar-benar diperhatikan ya waktu kemudian untuk dikondensat kalian F disini adalah laju alir ya laju alirnya berapa dengan suhu dari konversi satunya itu berapa yang sudah kalian lakukan sampling tadi kemudian di sampel ekstrak nah disini sampel ekstraknya akan ada dua ya ada yang sebelum distilasi dan setelah distilasi nanti akan saya jelaskan kenapa ada distilasi juga seperti itu tadi yang kalian dapatkan dari siklus pertama yang dijelaskan pada proses sebelumnya itu adalah sebelum distilasi ya volumenya kalian ukur kemudian row disini row ya bukan tekanan ya tapi row sampel densitas sampel kalian harus mengukurnya juga untuk yang setelah distilasi nanti akan saya jelaskan oke ini adalah data pengampatan yang perlu kalian cantumkan kalian hitung kalian tulis ya dalam melakukan praktikum nantinya kemudian perhitungan untuk leaching nah ini perlu pemahaman juga karena ini adalah konsep teori ya berdasarkan naraca masa misal untuk naraca masa saya memiliki sistem seperti ini ya ini adalah alat leachingnya proses leaching untuk yang siklus 1 siklus kedua siklus ketiga ya atau biasanya kalau dalam teori dalam buku OTK atau buku jenkoplis disitu biasanya menyebutkannya adalah stage atau tahap tahap 1 stage 1 stage 2 stage 3 dan seterusnya nah kita berbicara di praktikum pilot pen ya misal disini ada A XF kemudian yang masuk ke dalam sistem yang di stage 1 aja ya dulu yang dibahas itu adalah B dan Y0 kemudian hasil keluarannya dari A itu adalah A tetapi X-nya menjadi X1 hasil keluarannya dari B disini adalah B tetapi Y-nya disini menjadi Y1 apa itu A, B, X, dan Y ini jadi A itu adalah masa ya A dan B itu adalah masa tetapi kalau A disini adalah masanya si padatan atau solid atau solid sedangkan kalau B disini adalah masa dari solvent atau pelarut ya ingat dan diperhatikan oke setelah A dan B kita tahu X dan Y X disini adalah fraksi masa zat terlarut X dan Y semuanya berdasarkan zat terlarut ya fraksi zat terlarut bedanya apa kalau X disini zat terlarut di dalam A di dalam padatan sedangkan kalau Y disini adalah zat terlarut yang ada di dalam solvent yaitu B itu harus diperhatikan ya jadi saya ulangi lagi A disini adalah masa padatan B disini adalah masa dari solvent sedangkan X X disini dan Y disini itu merupakan fraksi fraksi dari siapa fraksi dari zat terlarut atau solut ya yang membedakan kalau X itu adalah fraksi dari solut atau zat terlarut yang ada di dalam A sedangkan kalau Y disini adalah fraksi dari zat terlarut yang ada di dalam B atau solvent maka dari itu kita ketika memahami A dan B dan X dan Y kita bisa tahu ketika keluarannya dari A itu adalah A tetapi X nya itu berubah dari XF menjadi X1 artinya A disini tetap masa dari A tetapi X1 itu adalah siapa fraksi fraksi zat terlarut yang ada di dalam A yang ada di dalam padatan A setelah siklus pertama jadi jangan bingung antara X1 dan Y1 nanti kalau Y1 itu adalah fraksi dari zat terlarut yang ada di dalam B setelah siklus pertama ya jadi itu dipahami jangan sampai kalian keliru dalam menyebutkan atau memahami konsep apa itu X1 dan Y1 begitu pula untuk stage kedua stage ketiga semuanya sama konsepnya yang hanya kalian pahami betul itu adalah konsep pertama saja untuk di stage 1 maksud saya untuk stage selanjutnya kalian bisa menyesuaikan A dan B itu adalah masa tetapi X dan Y itu adalah fraksi tetapi fraksi yang dimaksud adalah fraksi dari zat terlarut yang akan diambil ekstraknya dimana kalau X itu yang ada di A kalau Y itu adalah yang ada di B seperti itu oke itu adalah A, B, X, dan Y kemudian yang kalian nanti dapatkan dari hasil eksperimen itu adalah masa A pasti ya karena tadi masa sebelum dan sesudah kalian hitung kalian timbang kan tadi di data pengamatan jadi disitu A dari biji kemiri atau dari bahan lainnya sebelum praktikum maupun setelah praktikum kalian timbang sehingga kalian mendapatkan data A sebagai masa bahan padatan kemudian B B disini kalian mengetahui volume biasanya karena dia pelarut karena dia merupakan liquid B disini merupakan liquid sehingga kalian tahu volumenya berapa dari volume itu kalian harus mengkonversinya menjadi masa perlu data apa berarti kalau dari volume untuk menjadi masa perlu data densitas ya sehingga nanti dari densitasnya si pelarut disitu kalian dan volume dari pelarutnya bisa menghitung berapa masa dari pelarutnya ya setelah itu yang bisa kalian dapatkan juga Y1 ya Y1 ini adalah fraksi zat terlarut yang ada di dalam B yang ada di dalam pelarut ya setelah kalian sampling tadi sampling di ekstrak ya sampel di ekstrak kalian kan mendapatkan densitas selain itu mendapatkan volume juga nah ini nanti akan biasanya menggunakan refraktometer sehingga kalian mendapatkan berapa nilai Y nya ya berapa nilai Y kemudian nilai X1 disini bisa kalian dapatkan dari selisih ya sorry perbandingan entara yang masuk dengan yang keluar untuk A nya ya jadi disitu fraksi masanya bisa kalian hitung berapa YX1 nya Y1 dari hasil sampling yang kalian lakukan tadi kemudian diukur berapa Y1 nya menggunakan refraktometer refraktometer penggunaannya seperti ketika di praktikum termodinamika ya oke kemudian XF itu diperoleh dari mana karena dia merupakan kandungan kandungan dari minyak kemiri misalkan disitu minyak kemiri zat terlarut yang ada di dalam bahan padat itu biasanya bisa kita peroleh dari literatur biasanya kandungan minyak kemiri yang ada di dalam biji kemiri itu seberapa persen gitu biasanya seperti itu ya tidak kalian hitung sendiri tapi berdasarkan literatur nah itu untuk naraca masa sistemnya ya sistem dari perhitungan naraca masa kita akan masuk ke perhitungan naraca masanya kita yang kita lihat adalah untuk naraca masa komponen komponen yang kita lihat adalah zat terlarut atau solut ya kalau kalian masih ingat naraca masa bisa menggunakan naraca masa total ya bisa juga menggunakan naraca masa komponen tetapi ketika menggunakan naraca masa komponen harus kalian perhatikan komponennya tadi kan ada tiga ada solid ada solvent dan ada solut kalian harus fokuskan ke salah satunya kalau disini dilihatnya berdasarkan solut berarti nanti semuanya harus berdasarkan solut dan dikalikan dengan fraksi masanya solut atau zat terlarut yaitu X dan Y ini oke untuk naraca masa komponen berdasarkan persamaan umum naraca masa karena disini tidak melibatkan reaksi maka naraca masanya bisa dituliskan akumulasi di dalam sistem itu sama dengan input ke dalam yang melewati batas sistem kemudian dikurangi dengan output yang melewati batas sistem dengan asumsi proses ini adalah steady state maka bisa langsung akumulasi sama dengan nol sehingga ketika akumulasinya sama dengan nol maka masa input sama dengan masa output untuk siapa? untuk komponen zat terlarut jadi disini masa dari komponen zat terlarut input sama dengan masa komponen zat terlarut yang output kemudian kita analisa berdasarkan sistem di stage 1 misalkan ini saya jadikan sebagai sistem yang sebagai input itu siapa? yang masuk ke dalam sistemnya adalah A dan B dengan fraksinya adalah XF dan Y0 oke yang keluar itu siapa? yang keluar adalah A dan B tetapi fraksinya adalah X1 dan Y1 maka dari itu bisa saya tuliskan A kali XF untuk yang aliran ini yang masuk ke dalam sistem kemudian ditambah dengan B kali Y0 untuk yang aliran ini yang masuk juga ke dalam sistem itu sebagai aliran input kemudian yang output sama dengan output output siapa? A kali X1 yang keluar dari aliran ini kemudian ditambah dengan B kali Y1 yang keluar dari bagian ini ya sehingga yang perlu kalian perhatikan ini semua berdasarkan Z terlarut kalian identifikasi untuk XF di dalam Z terlarut yang ada di dalam bahan padat A itu kan pasti ada nilainya tetapi bagaimana dengan B yaitu Y0 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 di B ini kan adalah fraksi Z terlarut yang ada di dalam solvent kalau misalkan solvent yang kalian gunakan adalah etanol teknis awal apakah disitu sudah ada zat terlarutnya apakah sudah ada minyak kemirinya kan belum ya hanya disitu benar-benar etanol teknis berarti kalau belum ada minyak kemirinya tadi itu Y0 nya berapa Y0 nya adalah 0 karena di dalam pelarut itu belum ada minyak kemiri sehingga Y nya 0 paham ya konsepnya disitu bagaimana kalau misalkan di stage 2 stage 3 di stage 2 stage 3 disitu minyak sorry pelarutnya etanolnya sudah bercampur dengan adanya siapa pelarut yang sudah mengekstrak zat terlarut di siklus di siklus pertama berarti disitu bukan Y0 lagi tetapi sudah bercampur dengan yang ada disini berarti sudah ada Y1 nya Y2 Y3 dan seterusnya tetapi untuk awal disitu belum ada belum ada belum ada zat terlarut minyak kemirinya belum ada tapi ketika di siklus 2 ternyata dikembalikan lagi yang tadi yang setelah mencapai batas tertentu kalian sampling setelah disampling bahannya kalian kembalikan lagi ke dalam tangki pelarut berarti tangki pelarutnya sudah bercampur dengan ekstrak yang sudah kalian ambil pada siklus pertama sehingga disini Y nya bukan Y0 lagi tetapi Y1 Y2 Y3 dan seterusnya seperti itu nah kemudian kalau disini Y0 adalah 0 maka B x Y0 B x 0 berapa? 0 sehingga persamaan ini tinggal A x XF sama dengan A x X1 ditambah BY1 kemudian disini disamakan dikelompokkan yang sama-sama mengandung A sehingga kita bisa mendapatkan nilai Y1 kita susun ulang mendapatkan nilai Y1 sama dengan A per B dikalikan dengan XF minus X1 ini adalah perhitungan fraksi masa zat terlarut atau solut dalam pelarut atau solven setelah siklus pertama yang keluar dari sistem Y1 ini ini perhitungan secara teoritis berdasarkan persamaan neraca masa ini nanti kalian hitung kemudian kalian juga harus membandingkan hasil perhitungan teoritis ini dengan hasil perhitungan berdasarkan eksperimen bagaimana kalau eksperimen seperti ini Y1 itu sama dengan masa minyak per masa ekstrak karena Y disitu kan sebenarnya fraksi masa tadi kan ya fraksi masa berarti perbandingan antara masa minyak dibagi dengan masa ekstrak apa itu masa minyak dan masa ekstrak ini masa minyak sorry masa ekstrak itu adalah masa yang diperoleh sebelum proses distilasi jadi untuk proses yang tadi kan kalian disini pelarutnya dipanaskan oleh steam kemudian pelarutnya akan merubah menjadi uap uapnya akan naik ke dalam kondensor di dalam kondensor akan dikondensasikan sehingga uap tadi akan berubah bentuk menjadi liquid liquidnya akan masuk ke dalam T2 sampai mencapai batas tertentu untuk liquidnya disini itu dihitung sebagai siklus pertama saat siklus pertamanya disini sudah tercapai berarti kalian lakukan sampling samplingnya apa volume sampel dan ukur berapa densitasnya nah densitasnya ini dan volume sampelnya ini kalian gunakan untuk menghitung berapa masanya berdasarkan volume sampel misalkan volume sampelnya adalah 10 mili ternyata mendapatkan nilai densitasnya adalah 0,1 berarti disitu kalian bisa mendapatkan masa ekstraknya berapa ya kemudian nanti hasil sampel ini ya yang ada disini nanti setelah tahap akhir tahap akhir kalian akan melakukan distilasi ya distilasinya jadi mengambil volume tertentu disini untuk sampelnya mungkin 50 mili kemudian 50 mili ini kemungkinan masih ada etanol yang masih tercampur di dalam sampel ini sehingga untuk benar-benar menghilangkan semua sisa pelarutnya itu digunakanlah proses distilasi sederhana jadi ada labu kemudian kalian panaskan dikondensasikan untuk uap yang dari pelarutnya itu ditampung sisa yang tidak teruapkan itu adalah minyaknya minyaknya itu yang kalian ukur berapa sisa volumenya setelah pelarutnya itu teruapkan kemudian kalian ukur juga berapa densitasnya sehingga bisa dihitung masa minyaknya berapa nah dari masa ekstrak dan masa minyak ini kalian bisa menghitung berapa Y1 itu adalah perhitungan Y1 untuk secara eksperimen kalian nanti bandingkan bagaimana hasil yang secara eksperimen ini kalau saya bandingkan dengan yang hasil secara teoritis berdasarkan perhitungan raca masa itu adalah perhitungan untuk Y1 kemudian selanjutnya adalah kita perlu menghitung efisiensi tiap stage untuk tujuan ketiga tujuan praktikum yang ketiga efisiensi tiap stage itu bisa kalian hitung dari persamaan ini B kali Y karena Y di sini adalah fraksi saat terlarut yang ada di dalam B kemudian dibagi dengan A kali X dimana X adalah fraksi dari Z terlarut yang ada di dalam A atau di dalam padatan nah untuk efisiensi tiap stage di sini karena Y ada dua yaitu Y secara eksperimen dan Y secara teoritis berdasarkan raca masa maka kalian menghitungnya juga ada dua yaitu perhitungan efisiensi tiap stage secara teoritis menggunakan nilai Y yang hasil persamaan baca masa sedangkan untuk yang perhitungan Y secara eksperimen dengan menggunakan rumus ini itu juga kalian hitung nantinya sebagai efisiensi tiap stage secara eksperimen nanti kalian bandingkan kemudian setelah perhitungan efisiensi setiap stage yang perlu kalian hitung juga adalah perhitungan yield secara overall yield secara overall itu dengan sistem keseluruhan berarti yang masuk ke dalam sistem itu adalah A dan XF yang masuk ke dalam sistem adalah BY0 kemudian AXN bawahnya adalah BYN dimana untuk ini yield overallnya itu bisa diperoleh dari B YN per A XF itu adalah perhitungan untuk yield overall kemudian untuk perhitungan selanjutnya adalah kita perlu menghitung kebutuhan panas tiap stage untuk menjawab tujuan praktikum yang keempat dimana untuk kebutuhan panasnya kita bisa hitung dengan sistem seperti ini tiap stage maka Q itu sama dengan M kali lambda perhatikan disini M kali lambda ini berarti adalah persamaan untuk lambda itu adalah panas laten kalau disini panas laten biasanya bisa dari panas laten salah satunya steam kalau panas latennya steam bisa dilihat di steam table di buku jenkopis itu ada di bagian belakang appendix atau panas laten dari bahan lainnya disini untuk panas laten biasanya lambda itu adalah hs minus hs kecil hs disini karena vapor biasanya enthalpy saat saturated vapor kemudian untuk hs kecil itu adalah enthalpy saat saturated liquid dikurangkan sehingga mendapatkan lambda untuk perhitungan ki di setiap stage baik ki 1 ki 2 ki 3 itu sama dengan laju alir kondensat nah disini itu adalah berdasarkan kondensat sampel yang dikondensat kalian tadi menghitung berapa laju alir kondensat dan juga suhu dari kondensat nah itu buat apa laju alir dari kondensat itu kalian nanti kalikan dengan true kondensat kemudian kalikan dengan ini lambdanya dan karena ini masih laju alir laju alir berarti volume per waktu maka agar per waktunya itu hilang harus dikalikan dengan waktu untuk tiap siklus jadi nanti satuannya tetap satuan energi yaitu ki kemudian ini berlaku untuk ki 1 ki 2 dan ki 3 serta ki seterusnya maka untuk perhitungan selanjutnya adalah kita bisa menghitung kebutuhan panas secara overall itu bagaimana itu tinggal dicumlahkan ki 1 tambah ki 2 tambah ki 3 dan seterusnya itu adalah perhitungan panas overall nah itu adalah beberapa penjelasan tentang praktikum leaching atau solid liquid extraction silakan dipahami lagi benar-benar diambil konsepnya dipahami konsepnya dimatangkan di konsepnya sehingga nanti ketika ditanyakan tentang prinsip kerja alat kemudian panas yang terlibat untuk tiap HE itu bagaimana kalian bisa menjelaskan dengan baik dan jangan lupa untuk di leaching itu melibatkan 3 komponen ada A B dan C itu benar-benar dipahami yang mana yang A B dan C kemudian fraksi tadi X dan Y X yang mana itu punyanya siapa Y itu punyanya siapa ada XF ada Y0 kemudian X1 Y1 X2 Y2 dan seterusnya itu benar-benar harus dipahami mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi leaching kita bisa berdiskusi lebih lanjut untuk materi leaching ini tolong dipahami dulu dipelajari dulu kemudian nanti kita bisa diskusi lebih lanjut oke untuk materi leaching hari ini saya cukupkan sampai disini kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati